Intro Film yang diangkat dari kisah nyata ini Kami dedikasikan Untuk Bapak-Bapak Oda Jatim Selaku pencetus Kampung Tangguk Bapak Kapolres Madiun Selaku pembina dan pimpin kami Sahabat Kampung Tangguk Semeru Dimanapun berada Kita harus selalu semangat Mengedukasi masyarakat Karena disiplin adalah Vaksin dari Corona Untuk selalu bermasker Kemanapun Dimanapun Saat beraktivitas Bertemu dengan orang-orang Yang kita sayangi Orang-orang yang mencintai kita Film Berangkat dari satu kisah nyata Warga desa binaan Saya Mbak Amar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Amar Sida Istri dari Almarhum Bapak Puti Purnomo Yang meninggal dikarenakan Covid Ini adalah pengalaman saya Sejak Awal Suami Hayat ditinggal suami saya Karena Menjadi TKI Di Arab Saudi Pada waktu itu Anak saya masih kecil Dia pergi ke Saudi Untuk mencari nafkah Buat kami sekeluarga Dan ini adalah pengalaman saya Yang terakhir Dengan suami saya Kepersamaan saya Dengan suami saya Dan katanya Ke Saudi Yang terakhir ini Dia sempat bilang Kepada saya Saya mau Bagi ini Untuk yang terakhir Dan aku Enggak akan Kembali Setiap Saya ulang tahun Pasti dia ngasih Saya sesuatu hadiah Yang gak disangka Waktu itu Sebuah unit Motor Untuk saya Tanggal 2 Februari Dia berjelitah Kepada saya Untuk Nah Ini ketulangan saya Yang terakhir Ini hadiah Buat kamu Untuk ulang tahun Kamu yang 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 Bukum Bukum Saya Sesuai Ulang tahun Saya Sesuai dengan Ulang tahun Suami saya Suami saya bilang Alhamdulillah Ini adalah Ulang tahun Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Saya cepat Dan sumpah Iman Tapi ternyata Tuhan berkendak lahir Setelah Dan sampai di Indonesia Dia Durya Rasa Kiamat Bumi Rasa Lumpuh Setiap tahun Gak bisa ketemu Sekali Diketemukan Diketemukan Brad Misalkan Mereka Eh . Tego Bermed Suatu Ada pula yang belum mungkin menerima keadaan saya juga ada waktu itu Waktu itu saya juga sakit, juga sakit memang gimana Saya ini sudah kehilangan suami Masih ya, merasa dipucilkan gitu Ya nggak semuanya, cuma ada petaran baru Abang 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 Bikir orang sehat Mari tahu kurang ayo malah Tidak Tidak Dua Sampai Tidak 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 Bersama Mbak Binsa, partner kerja saya Selalu mengedukasi kepada warga masyarakat Sebenarnya untuk kasus covid ini bukan hanya kali ini Tapi di awal pernah warga kita yang harus melakukan isolasi mandiri Karena terbapar virus covid ini Ada program rumah tonggo yaitu Semua warga mempunyai tanggung jawab yang sama Dalam rangka membantu warga kita yang sedang melancarkan isolasi mandiri Menirin makanan, menirin vitamin Kebutuhan sehari-hari itu yang mencukupi warga Namun kejadian yang sampai meninggal dunia Baru kali ini Sehingga masyarakat Mungkin terjadi satu fobia Sehingga terhadap Bahwa manusia ini bisa dikatakan Membuli Nah kemudian Setelah dilakukan edukasi Bagaimana yang harus dilakukan Mulai dari testing Tresing Treatment Kemudian segala upaya Dan Memberikan Pengertian kepada masyarakat Tentang kalah terjadi kasus meninggal dunia Karena covid Harapannya Tidak lagi ada masyarakat yang Menolak Pemakaman Bagi warga Kelurahan yang meninggal karena covid Nah setelah dilakukan ini Warga ini kan Belum bisa menerima Kondisi dari Bagaimana Janak Apakah 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 Dia Berikan penjelasan Buat Masyarakat Ini Masyarakat 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 Semoga Masyarakat Sampai Masyarakat 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton